Bawaslu daerah istimewa Yogyakarta menggelar apel siaga pengawasan penghutan dan perhitungan suara di lapangan minggiran kota Yogyakarta. Otoritas pengawasan pemilu itu ingin memastikan kesiapan petugas TPS untuk mengawasi jalannya pencoblosan di setiap TPS. Apel siaga pengawasan penghutan dan perhitungan suara penting dilakukan untuk mengukur kesiapan para petugas TPS. Kegiatan ini juga digelar untuk melihat dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat ikut mengawasi pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi lima tahunan itu bisa berjalan dengan jujur, bersih, dan adil. Untuk itu netralitas petugas KPPS harus bisa dipastikan dan tidak memihak calon manapun dalam perhelatan pemilu 2024. Jika perdebatan kapsan suara terjadi di lapangan, maka pengawas pemilu di TPS harus siap menjadi penentu. Pengawas TPS harus siap diminta keterangan suara itu sah atau tidak. Ya, bicara soal penghutan hitung terkait dengan soal prosedur tata cara. Potensinya bisa ada pelaksanaan dengan aturan main. Ketidaktaatan pada prosedurnya itu bisa terjadi di lapangan. Karena tugas pengawas TPS adalah memastikan penghutan hitungnya berlangsung sesuai dengan aturan main. Penghutan suara ulang hanya dilakukan jika pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali atau warga yang belum mempunyai hak pilih melakukan pencoblosan. Demikian Agung Nugroho dan Arief Heriawan, TVRI Yogyakarta melaporkan.